Pengguna jasa kereta kini bisa menggunakan tiket elektronik single trip ataupun multi trip. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan dan juga lebih efisien. Hal ini bersamaan dengan penerapan tarif progresif sehingga besarnya biaya yang dikeluarkan penumpang kereta sesuai dengan trayak yang ia lalui. Bagus juga sih karena biasanya kan saya pergi ke UI itu 8 ribu, sekarang cuma 3 ribu aja gitu loh. Oh single trip. Karena ya gak berjelas sih baliknya ntar kayak gitu, jadi biasanya sih single trip aja ntar disana baru beli lagi. Namun ternyata penerapan tiket kereta elektronik di hari ini tak sepenuhnya berjalan mulus. Seorang penumpang kereta mengeluhkan rusaknya tiket elektronik yang ia miliki. Sehingga ia justru harus mengeluarkan dana lebih. Begitu tadi saya mau get in di Bekasi, ternyata normalnya kan ini kan harga tiket 20, kartunya 20. Dan tiketnya ada isi ulang 13 ribu. Tapi ternyata begitu saya get in di Bekasi, saldonya 0. Dan begitu juga saya mau isi ulang 50 ribu, ternyata disini kartu saya tidak bisa. Tidak bisa terbaca, tiketnya tidak bisa isi ulang dan saldo saya juga tetap 0. Terus juga saya harapkan ini walaupun harga tiket komuter turun, tapi ternyata pelayanannya makin turun juga mas. Mudah-mudahan ke depannya itu bisa ya lebih baik lah gitu ya. Penggunaan sistem tiket kereta elektronik dijanjikan akan membuat pelayanan penumpang menjadi lebih cepat dan efisien. Semoga janji tersebut tak hanya sekedar janji, dan masyarakat pun bisa segera menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Dari Jakarta